Oke, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang lanjutan dari kelas dan objek Jadi pertemuan yang kemarin yang terakhir di upload adalah tentang kelas dan objek Materinya masih sama gitu ya Jadi materi ini cukup besar Sehingga harus dibagi dalam dua pertemuan Kira-kira seperti itu Jadi kalau kemarin kita ngomongin konstruktor Dan perkenalan apa itu kelas Nah sekarang kita ngomongin lanjutannya yaitu modifier Nah ini Jadi modifier itu membantu java untuk membatasi scoop Dari kelas, konstruktor, variable, method, atau tipe data Jadi nanti program java itu akan sangat besar sekali Terdiri dari banyak kelas, banyak package, seperti itu Jadi si modifier ini bertugas untuk membatasi Biar tidak semuanya bisa mengakses Jadi hanya yang berkepentingan saja yang bisa mengakses Ya, kira-kira seperti itu Untuk memplot atau memblok-blok programnya Nah modifier di java itu ada empat Default, private, private, protected, dan public Nah kalau tidak ditulis Itu secara otomatis Jangan mengikut yang default Sedangkan private, protected, dan public itu harus ditulis Ini aturannya Aturan atau kodomainnya seperti ini Maksudnya gini Jadi jika di kelas yang sama Ya, jika di kelas yang sama Kelas dog gitu misalnya Jadi menggunakan default Menggunakan private, menggunakan protected, menggunakan public itu bisa Ya Jadi Entah itu menggunakan default Sehingga menggunakan public Yang manapun bisa digunakan Kira-kira seperti itu Itu cara bacanya Nah jika berada dalam satu package Tapi berbeda kelas Itu private tidak bisa digunakan Dan seterusnya hingga Jika berbeda package Dan berbeda subclass Hanya bisa menggunakan public Untuk saling mengakses datanya gitu ya Jadi Begini adalah Tabel Bisa dibilang tabel kebenarannya gitu ya Nah ini akan kita bahas sekarang Lebih lanjut Nah yang pertama default Jadi ketika tidak ada modifier yang spesifik ditulis Pada kelas, pada method, pada variable Itu berarti Dikatakan Modifiernya secara default Nah ini akan kita coba Ini saya sudah Ada sintaks sederhana untuk Mempelajari Modifier New project dulu Java application Lalu project name nya saya kasih nama Modifier Saya tidak bikin main class Finish Applegates Saya bikin package baru Java package Namanya p1 Lalu new java package lagi Itu p2 Nah Package p1 ada kelas geek Oke Ini java class Kita kasih nama Sebentar Nama kelasnya Oh ya Class geek Java Ini dia Public class geek Cuma disini Public nya ada gitu ya Jadi package p1 Class geek Oke Saya hilangkan Jadi tanpa modifier public Berarti ini adalah default Lalu void display Saya pakai urut kecil semua Lalu system Out Prenat Lalu Coba dijalankan Oke Tidak bisa Karena tidak ada Public static void main nya Jadi program yang berjalan adalah Program yang berada di dalam Public static void main Lalu package p2 Disini Itu New Java class Kelasnya adalah geek new Jadi ada 2 package berbeda Pada 1 program Pada 1 program Ada 2 package berbeda Dimana masing-masing package Itu memiliki Satu file .java Nah di Kelas geek new Itu disini Public static void main nya Berarti program utamanya Ada disini Lalu geek object New Geek Import dulu ya Import p1 Titik bintang Titik bintang ini maksudnya adalah Import p1 Berarti segala sesuatu yang berada di dalam Package p1 Nanti Bisa digunakan di P2 Berarti Glass geek.java Yang dimiliki oleh p1 ini Bisa diakses oleh P2 Nah bintang ini maksudnya semuanya Kalau tidak pakai bintang Oh tidak ada Belum ada Karena isinya cuma ini Nah lalu Sebentar Glass geek new Ini bukan public OBC display Oke Ini harusnya tidak bisa dijalankan Jika pun randomnya akan error Oke Error ini lah yang kita cari Kita lihat errornya Can't find symbol Glass geek geek new Can't find symbol Glass geek Atau geek new Sebentar Coba kita kembalikan dulu Masih sama Cara memunculkan errornya Oke Oke Nah Di 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 class geek Yaitu Void display Itu tidak memiliki modifier Ya Disini berarti default Perhatikan ya Jadi di class geek Yaitu void display Yang method ini ya Jadi Void display Kemampuannya untuk mencetak tulisan halo Ini tidak memiliki modifier Jadi ini Seperti yang dikatakan di materi adalah default Kan begitu Nah Jadi Default Kita lihat tabel kebenaran Default hanya bisa diakses oleh sim class Atau sim package subclass Ya Saya ulangi Jadi default itu hanya bisa diakses oleh sim class Atau sim package subclass Yang artinya adalah Si void display Hanya bisa diakses oleh Sim package Jadi yang paketnya P1 aja Jadi Ini dari atas sampai bawah bisa mengakses si void display Nah Dao Atau sim class Atau yang class geek saja Ya P2 Itu sudah different package P2 itu sudah different package subclass Default tidak bisa diakses Ya P2 ini sudah different package subclass Jadi Display Display milik Geek.java yang ini Itu tidak bisa diakses di P2 Errornya adalah ini Display is not public in geek Cannot be accessed from outside package Errornya adalah ini Cannot be accessed from outside package Jadi masalahnya terletak disini Masalahnya terletak disini Ya Misalnya terletak disini Jadi Agar void display bisa diakses oleh different package Ini paket yang berbeda Dia memerlukan modifier Setidaknya protected Atau public Public bisa semuanya gitu ya Nah misalnya disini Oke kita lanjut Sekarang package B1 Punya kelas A Package B1 Punya kelas A Ini saya komentar dulu Di sini dia menggunakan private Lalu System out println halo Masih sama Lalu kelas B A A A C Kita lihat Errornya Display has private access in A Kita lihat tampil kebenaran private Kalau private hanya bisa diakses oleh same class Same class Sisanya tidak bisa diakses gitu ya Nah Ini Private Sudah different class Jadi kelas A dan kelas B Bisa dipanggung ya Jadi Si void display Kemampuan Atau metode Untuk mencetak Tulisan halo ini Diberikan Modifier private Private hanya bisa diakses oleh same class Ini kelas A dan kelas B Sudah Berada Atau sudah dikategorikan Sebagai different class Sehingga Ini tidak bisa dijalankan P1 Kita run Tidak bisa Oke Karena errornya ada di sini Has private access in A Nah ini kalau kita hilangkan Pake default Cepat Mana lagi Roarnya nih Run 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 Oke Kalau pake default Dia mau gitu ya Nah kalau diberikan private Nah bisa Karena yang bisa diakses Cuma Same class Oke kira-kira seperti itu Saya komen lagi Default sudah Private sudah Ini ada Display has private access in B1 Errornya seperti itu Selanjutnya adalah Protected Packet 1 Public class A Packet 1 Sudah Ini saya copy Public class A Protected void display Ini sekarang diganti Dengan protected Oops Kalau ini pake public Berarti dia minta A.java Berarti ini minta Di A.java Ini harus kita cut Kita bikin java kelas Adalah A.java Nah ini baru public Class A Oke Predicted Package 2 Import B1 Package B2 Saya komentar dulu Lalu Import B1 Sudah Class B Extend Class A Oke Mainnya disini Di ini yang dijalankan Ini ada masalah Bukan error yang muncul Di A Itu menggunakan Protected Protected Kalau kita lihat Di tabel kebenarannya Protected Bisa diakses Kecuali Different package Non subclass Nah Yang kita lakukan tadi Itu berada disini Different package Subclass Kenapa bisa seperti itu Karena Menggunakan keyword Extend Menggunakan keyword Extend Nah jadi setiap Ketemu Kata Extend Berarti ini Adalah Subclass Subclass itu bisa dibilang Lanjutan dari Kelas A Jadi A dan B ini Nyambung Nah Simpelnya seperti itu Jadi ini yang dinamakan Different package Subclass Ada kata Extend Nah ini Protected Sorry Protected Jalan Masalah Modifier Itu protected Ini Jadi outputnya Halo Normal Terakhir Public Public ini pasti mau Tinggal mengganti yang tadi Sebentar Ini Protected Aja Mau Apalagi Public Public Point Display Kita jalankan Lagi Geek Oke Halo Public itu bisa semuanya Public Gak ada masalah Semua bisa akses Cuma Nanti Di Pemrograman Bukan berarti Public selalu dipakai Gak seperti itu Karena seperti yang saya bilang tadi Program Java Kan jadi program yang besar Program yang luas Jadi Sehingga harus diperhitungkan matang-matang Kemana saja Hak aksesnya Selanjutnya adalah Materi tentang Overloading Dan Overriding Ini Saya berarti New dulu New project Java application Next Over Overloading Overriding Nah Overloading itu Mengizinkan Metod yang berbeda Memiliki nama yang sama Jadi si anjing punya Menggongong Menggongong kira-kira dua Menggongong namanya sama Tapi ada dua metod Kira-kira Analoginya seperti itu Tapi Dengan Berbeda tanda Berbeda tanda itu misalnya Beda jumlah input parameter Atau beda tipe input parameter Atau bahkan keduanya Jadi kalau ilustrasinya Anjing punya dua Dua menggongong Gonggongannya yang berbeda Tapi namanya sama Sama-sama menggonggong Kira-kira begitu ya Ilustrasinya Jadi Ini disimpulkan Atau dicoba dengan Public class Sum Nah inilah dua Sum Yang ini namanya adalah Overloading Sum yang pertama Inputnya dua X dan Y Sum yang Kedua Sum yang pertama ya Sum yang kedua inputnya tiga X, Y dan Z Namun secara nama Metod Namanya sama Sama-sama-sama Nah ini Saya bikin dulu Package New Java Class Ini sum Java Public class sum Ngapain Public integer sum Integer X D Kira-kira kapan ya Kuliah normal nih Pusing juga nih Di rumah Return X Nasi Pak Kuih pasti aja pak Oh iya lupa Nah gitu kan Hidupnya enak Oke Ini gak bisa dijalankan Karena tidak ada Main class Tidak ada main method Suri Nah ini namanya adalah Overloading Sekarang Kalau kita ingin Jalankan Saya coba bikin Mainnya disini juga Gak bisa nih Kenapa Class Interface Or Enam Expected Kayak Enak bisa Karena namanya Java Sensitive Banget Nah Bikin yang baru Jaya Error Napa Napa Langgin Tidak Tidak gimana caranya asesnya ini sebentar sebentar kelihatan bodohnya nih mabuk mabuk nih mabuk public integer sam public class sam harusnya tadi bikin kelas mainnya dulu ya bentar ya bentar nih saya cut kita ulang cara paling buat pego nih kita new project lagi lalu ini namanya adalah hover saya bikin biar tidak error nah enak sekarang ini berarti dia adalah public class sam nih oke ribet banget terus saya mau hmm hmm kenapa atas yang buah yang kok cannot find simbol sih oke ya ini saya lupa nih lupa gimana cara implementasinya oke ini nanti cari di rumah ya jadi wah aduh asalnya curang kalau nggak mau jadi tugas iya kan memang gitu jadi silahkan ini diperbaiki jadi gimana cara manggilnya gimana cara manggilnya kayaknya saya udah punya deh ntar kayak ini aduh-aduh input bukan ya oh bukan nih terus maklum file ini sudah setahun yang lalu buruknya saya lupa di penamaannya di penamaan saya kacau banget di file oke ya jadi nanti tugasnya adalah gimana caranya menjalankan si sam ini gimana caranya menjalankan si sam ini kalau teman-teman inget tadi mengakses si void display void display harusnya mengakses ini juga nggak ada masalah kira-kira ini berarti dia di same package different class same package different class itu same package itu ya coba aja pakai public itu public nggak masalah atau programnya kecil oke jadi silahkan di coba ini bagaimana cara menggunakannya bj kebanyakan bahasa programan di kepala jadi lupa nama juga oke nyerah deh nyerah jadi silahkan di coba ya kita lanjut jadi setidaknya saya udah kasih tau gimana itu apa namanya penulisan dari overloading jadi overloading itu cara bikinnya seperti ini jadi nama nama method nama benar nama method itu sama dengan nama kelasnya cuma yang berbeda adalah parameternya bisa jumlah parameternya contohnya ini 2 dan 3 atau bahkan nanti bisa tipe datanya jadi nggak integer dengan integer disini misalnya integer integer bawahnya belum tentu integer yang penting adalah nama methodnya sama dengan nama kelasnya ini disebut dengan overloading selanjutnya ada overriding hati-hati jangan kebalik jadi overriding itu sebuah fitur untuk mengizinkan subclass atau anaknya atau anak kelas yang pakai extends tadi itu untuk mendapatkan implementasi yang spesifik yang dimiliki oleh parent kelas atau bapaknya contohnya seperti ini kelas parent dan kelas child ini saya close dulu file new project saya bikin lagi yang main ini override overriding kelas override nah ini saya bikin kelas parent kok pas aja pak oh iya sorry void show ketumpuk kayak gini ini level karakter kok jadi mirip oh ini petik 2 nya salah jadi petik 2 di powerpoint atau aplikasi presentasi itu kadang gak diterima di ide pemrograman gini minta diketik ulang padahal keyboardnya sama ini juga sama kasusnya nah kira-kira seperti ini ini ada tanda ini berarti bentar ini artinya salah dong nah di kelas mainnya itu parent objek 1 new parent objek 1 load show ini kita jalankan yang keluar adalah halo or 2 kenapa yang keluar halo or 2 karena objek itu diciptakan dari blueprint atau dari kelas parent sehingga objek 1 punya show ya tinggal dipanggil aja objek 1.show yang keluar adalah halo or 2 bisa dipahami ya dasar java jadi dalam program utama ini program utama jadi lihatnya seperti itu ini adalah program utamanya jadi ketika yang dijalankan ini yang dijalankan jadi kita panggil blueprint parent blueprint parent itu punya void show oke tapi kita gak bahas dari ini jadi di blueprint parent kita ciptakan objek yang kita kasih nama obj1 yang sudah jelas new parent nah obj1 tentu punya nanti akan punya semua isi dari kelas parent nah sekarang kelas parent baru hanya punya void show sehingga dipanggil obj1.show keluarlah halo or 2 oke itu normal nah dengan override overriding kita bisa bikin parent obj2 new child obj2.show yang keluar yang keluar adalah halo anak kenapa keluar halo anak nah kita ambil tetap blueprint nya parent blueprint parent adalah yang ini show nya adalah halo or 2 cuma dari blueprint parent yang kita ciptakan adalah bukan parent tapi child child ini dari mana child ini adalah extend dari kelas parent jadi child ini nempel di parent seolah-olah show ini ada dua show parent dan show child jadi ketika obj2 new nya adalah parent yang keluar adalah halo or 2 ketika obj2 new nya adalah child yang keluar adalah halo anak ini namanya overriding ya jadi kelas child extend parent itu berarti kelas child ini numpang di kelas parent jadi seolah-olah ini sudah jadi satu nah sekarang yang mana yang diciptakan apakah new child atau new parent ketika dia new child berarti ini yang dipakai ketika dia new parent ini yang dipakai kira-kira seperti itu ya semoga bisa dipahami saya kembali lagi ke program yang tadi yang overloading semoga bisa ini masih penasaran open mana dia over ini ya berarti ya oke ini berarti obj dot sum nah nah jadi lah tugas saya sudah selesaikan tugasmu oke kita jalankan over dot alpha dot run oke cuma di return doang cuma di return doang gak ditampilkan ini bisakah sistem outprint landa disini oke kita run nah nah jadi tugasnya tugas muda jadi saya gini sudah selesai nanti saya kasih tugas yang lebih susah aja jadi ini nah ini saya kupas dulu biar sekolah ngomongnya ya 2 3 4 1 oke hasilnya keluar 2 tambah 3 5 2 tambah 3 tambah 4 9 nama yang dipanggil sama-sama sum cuma disini berbeda parameter ini parameternya 2 A dan B misalnya atau X dan Y disini parameternya 3 AB atau X dan Z gak masalah nah ini namanya overloading jadi ketika satu apa namanya satu kelas itu punya 2 metode enggak lah ini anjing ini gonggong dan gonggong cuma gonggong disini dan gonggong disini itu berbeda namanya sama sama-sama gonggong cuma berbeda ini kalau di konteks ini adalah menjumlahkan 2 bilangan integer disini dia menjumlahkan 3 bilangan integer nah ini akan otomatis ketika bilangannya cuma 2 dia akan pakai yang ini ketika bilangannya 3 dia akan pakai yang ini gak otomatis seperti itu jalannya padahal disini sama-sama sum gitu jadi kalau di bahasa pemergamannya kemarin misalnya visual basic ini bikin seperti ini akan sangat susah jadi harus dibedakan namanya penyumlahan 2 penyumlahan 3 kalau di java dia bisa satu saja namanya sum parameternya yang bebas bukan bebas ya parameternya bisa lebih antara 2 atau 3 disini kita permainnya jadi namanya cukup 1 aja pemanggilannya nanti ya fleksibel seperti ini sum 2-3 sum 2-3-4 1-2 1-2-3 seperti itu oke sudah habis jadi sekian materi kelas lanjutan oh iya ini materinya adalah untuk 2 pertemuan ya jadi pertemuan 6 dan 7 sebenarnya kita sudah eh bukan kita sudah sebenarnya membahas ini kelas 6 6 dan 7 oke sekian dulu semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati